Berikutnya kita akan melanjutkan dengan membuat halaman login. Nah halaman login ini mirip seperti halaman register, hanya saja tidak perlu nama dan juga konfirmasi password. Jadi kita bisa duplikasi dan sedikit kita manipulasi dari registrasi menjadi login. Seperti yang sudah kita lakukan di saat pembuatan registration, kita buat dulu halamannya baru kemudian kita buat form dan halaman tersebut berfungsi untuk melakukan login dengan menggunakan core dan juga table member. Jadi kita buat dulu page-nya, yaitu login.js di folder yang sama yaitu src-pages. Kita duplikasi saja dari register, dari page register karena mirip. Ini kita ganti login. Kemudian ini juga kita ganti login. Dan kita tidak perlu name. Kita tidak perlu confirm password. Tidak perlu insert. History nanti mungkin kita butuh. Core context. Mungkin kita tidak butuh, kita hapus dulu saja. Dan kemudian handle register ini kita jadi handle login. Dan kemudian ini kita tidak perlukan sampai ke sini. Dan ini, kemudian di sini kita login. Kita ganti didulnya menjadi login. Kemudian di non-submit kita jadi handle login. Lalu kemudian untuk nama kita tidak perlu jadi kita hapus. Email kita perlu. Password juga kita perlu dan confirmasi password tidak perlu. Registernya kita ganti menjadi login. Kemudian kita ke app.js untuk mendaftarkan routernya dan sekaligus ngecek apakah halaman loginnya sudah sesuai dengan ekspektasi. Kita login di sini dan login. Tidak lupa kita import loginnya sehingga bisa digunakan. Terminal aman tidak ada error ataupun warning. Ini untuk melihatnya kita bisa ke login. Di sini ada halaman login dan halaman loginnya sudah berhasil kita buat.